Intro 105,1 Mugano Radio Kreatif, inovatif, dan pastinya Sangat inspiratif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutuhan lovers dimanapun anda berada Kalian berada Kalian sudah ngapain aja Jumpa lagi sama Pak Nur dan teman saya Yang paling imut Yang paling gemoy Siapa lagi kalau bukan Amoy Amoy Ini teman-teman baru aku sudah kenal Amoy siapa Oh pasti kamu tidak terkenal Sudah dikenal Pak Sudah dikenal Nek, kok namamu itu Amoy Amoy itu sebenarnya apa sih? Saya juga gak tau ya Yang ngasih nama saya Amoy itu adalah Panur Amoy, Amaragemoy Tapi saya gak tau kenapa tiba-tiba Tiba-tiba Panur memikirkan nama Amoy Aku juga gak tau kenapa Cuma artinya Amoy itu Amaragemoy 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 Nah kamu sudah dapat nama itu apa yang kamu rasakan? Perubahan apa? Apa kamu Apa kamu tambah pede atau Apa kamu itu malah tambah tersiksa atau gimana? Kalau misalnya Kalau misalnya dibilang tambah pede itu ya enggak ya Pak Ya biasa aja sebenarnya Cuma ya perubahan panggilan nama Teman-teman saya jadi banyak yang panggil Amoy Amoy sekarang gitu Pak Serius? Bahkan orang yang saya belum kenal ya Pak ya Ibu-ibu yang saya belum kenal Itu kalau nyata saya di gerbang sekolah itu manggilnya Mbak Amoy Iya Iya Kayak gitu Pak Iya Berarti ini nih Memang kamu itu cocoknya pakai nama Amoy Amoy itu nama keberuntungan Nama keberuntungan doa ya Pak Coba Tapi saya agak gimana gitu Pak Karena kan namanya singkatannya Amoy itu Amaragemoy Kan nama adalah doa Nanti saya tambah gemoy Nah sekarang saya sudah berada di doa itu Gimana saya sekarang malah cuma gemoy Kamu sudah merasakan damanya Dapat nama Amoy Iya Nek, sebenarnya Pak Ruhi itu kan ngasih nama kamu ya Amoy itu supaya kamu ini cepat dikenalkan begitu kan Kalau disebut Amoy itu berarti Amara itu adalah Gadis yang imut Yang gemoy kan begitu kan Dan nanti ketika kamu menjadi penyiar radio nih Atau presenter televisi ya Itu kamu sudah punya nama Amoy gitu Amaragemoy kan begitu kan Iya Tapi ngomong-ngomong Iya Pak Apakah benar cita-citamu itu pengen jadi penyiar deh Iya sebenarnya cita-cita saya itu ganti-ganti loh Pak Iya 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 Ganti-ganti Cita-cita utama saya ya Pak ya Cita-cita yang benar-benar saya gandungi Itu adalah saya pengen jadi orang kaya Pengen jadi orang kaya Pengen jadi orang kaya Iya, kayak segala hal Iya Kayak imannya Kayak materinya Kayak ilmunya Kayak ilmunya Pokoknya jadi orang kaya Orang kaya yang barukah Gitu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa jadi penyiar radio Belajar Oh Gitu Iya iya Nanti kalau kamu jadi penyiar radio Kira-kira ingat gak kamu sama Mugaru Ya pasti Pak Maksudnya saya gak jadi penyiar radio ya Pak ya Iya Nanti saya jadi Apa Hmm Kayak emang Apa Apa Gitu Gitu Ya pasti ikut sama Mugaru Pak Oh Karena gimana-gimana ya Pak ya Nampak saya merintis ini semua dimuka Oh Iya 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 Mantap Eh Nek Kamu sekarang umur berapa? 15 tahun 15 tahun ya Kamu kan jadi orang kaya Umur 25 ya Iya Kira-kira Income itu berapa sih Kamu bisa membayangkan Nanti umur 25 Berhasilan saya akan segini Kira-kira berapa Sebut aja angganya 1 triliun Oh 1 triliun Yakin kamu ya Iya lah Dari mana itu Loh Berusaha Pak Itu Makanya saya Nanti itu pengen itu Nanti itu saya Gak umur 25 ampun Saya sudah punya uang 1 triliun Oh Jadi gini nih Kalau kamu Umur sebelum 25 ya Sudah punya 1 triliun Berarti kamu udah pensiun di Gini Karena apa Kamu udah pensiunnya sudah Gak habis hartamu Iya Oh enggak Pak Saya tetap pacar kerja Tentap pacar kerja Kita balik Rp 50 triliun Wah Ya makatakan kita itu Untuk mencapai sesuatu Kita harus bermimpi setinggi mungkin Nah Jadi Mugaru Untung kamu itu sekolah di Mugaru Jadi Mugaru itu sekolahnya kecil Kecil kan ya Iya kecil Cuma Murid-muridnya Harus Atau wajib Bermimpi yang tinggi Tidak akan terhalang oleh kecilnya gedung Iya Tapi harus melejit setinggi Iya Pak Karena kita hidup ini selain untuk beribadah Nah Juga ingin mencapai tujuan hidup kan Pak Iya Kenapa udah cita-cita Karena supaya kita tuh Di umurnya kita yang berproses itu Kita bisa Memanfaatkan itu dengan baik Pak Dengan mengajar tujuan kita itu Iya Eh Nek Kamu pernah enggak sih Terbayang Misalnya kamu itu jadi orang yang kaya Umur 25 udah 1 triliun Amin Terbayang enggak sih Orang yang mau deketin kamu itu Kan biasa kan Misalnya Cewek sama cowok Nah cowok yang mendekati kamu itu takut Waduh Sungkem dulu Hahaha Jangan kan deketin Dengan nama kamu itu sungkem Gimana 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 Dapat pasangan yang berkualitas Gitu kan Iya Gitu Berkualitas number one Hmm Tuh Hahaha Makanya saya tuh sudah ingin berproses Dari Saya masih kecil ini Dari SMP Saya ingin berproses Saya ikut lomba ini lomba itu Karena kan gitu ya Pak Saya dapat Wajanan juga dari Bu Arum ya Iya Jadi kalau misalnya Kita tuh harus mencari identitas Mencari identitas Jadi ya buat apalah Kayak gitu-gitu Mungkin sekarang langsung aja cari identitasnya Ya berproses lah Pak SMP Oh iya Supaya nanti Kan cerita saya Pengen dapat pasangan yang berkualitas Pengen dapat teman-teman yang berkualitas Berkualitas itu Kalau menurut saya Bukan arti-arti yang kaya Yang kaya Enggak ya Pak Berkualitas kan Bisa jarang sederhana Tapi dia mempunyai kualitas Iya Baik gitu Kualitas buruk Hahaha Baik dong Pak Hahaha 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 Ya iya iya Memang Nek Kok identitas harus dicari gitu Emangnya kamu belum tau sih Apa itu Identitasmu loh Aku ini apa sih gitu Kamu belum tau Bukan belum tau sih Pak Cuman saya tuh belum yakin Oh kok belum yakin Iya belum yakin Soalnya Saya kan Oh berarti saya anak presenter gitu Itu kan termasuk identitas ya Pak Iya Kan saya kewek itu tuh udah termasuk identitas ya Pak Tapi tetep aja Kalo untuk belum yakinnya tuh Bener ga sih Aku nanti sampai besar itu akan terus nyeplung ke dunia komunikasi ini Oh Kan bisa saja Saya nanti Kalo kata bu Arum ya tadi Iya nanti waktu saya SMA, ada sesuatu yang membuat saya pindah luar makanya saya belum yakin, iya bener gak sih? makanya saya prosesin aja saya ikuti aja alurnya, gimana nanti, sekalian cari identitas kan yang bener-bener identitas maksudnya nanti waktu saya sudah besar, saya jadi apa sih? gitu loh pak kalau sekarang kan bisa dibilang, saya cuma belajar aja tapi Nek, mau jadi apapun kamu, tetap yang namanya public speaking ini penting makanya jangan dilupakan, presentermu Garo ini Nek, jangan sampai dilupakan ya pak lo jangan sampai dilupakan, hahaha nanti amalnya ini takutnya gini loh rek, amalnya itu sombong ya ketika dia sudah jadi orang sukses, sudah jadi apa gitu kan nah terus jalannya kan begini kan, terus nginim, jalannya ini agak gini, hahaha agak sombong, hahaha enggak pak, nah udah bilang mendalik ya pak, ya semoga saya tetap rendah hati pak iya, kaya harus rendah hati yang utama iya, caranya rendah diri iya, kalau rendah diri, kalau rendah diri kan minder Nek tapi kalau rendah hati itu kan memang harus ya oke, jadi gini Nek, jati diri sudah ya, sudah kita bahas ya nah, sekarang kita ngomong passion Nek nah, jadi kalau merupakan Nek, yang namanya kerja nyaman itu ibaratkan ikan, ini kan ikan ya dia itu hidup di air ya kerja nyaman itu, seperti ikan hidup di air iya, memang tempatnya ya pak memang tempatnya ya, begitu nah, yang paling enak itu ketika kita bekerja itu kan sesuai dengan passion kita iya, tuh wis, melaksanakan mobil, main-main, dibayar, diurumati, nah begitu kan kalau menurutmu, kamu sudah punya gambaran belum? oh saya kok nyamannya di sini, saya nyamannya di sini, gimana, gimana? sudah, saya sudah punya kabaran, ya ini pak, komunikasi oh iya gitu jadi saya pun sudah punya kamaran, nanti kalau saya mulia, saya kepingin masuk jurusan komunikasi karena saya ngerasa, saya tuh mempunyai bakat di sini, ini tempat saya, memang sih belum terlalu baik maksudnya saya ngomong juga masih belum terlalu lancar atau gimana cuma kan, saya hidupnya masih banyak gak pak? insya Allah, alhamdulillah, semoga hidup saya masih panjang, umur saya masih banyak sehingga saya bisa menghabiskan waktu saya untuk terus berproses, untuk terus naik jadi kayak, saya nggak punya gambaran sih pak, nanti kalau saya tuh, setahnya tuh di komunikasi, di omong-omongan ini saya suka cerita, saya suka mendengarkan, saya suka berada di depan kamera gini, gini, gini itu saya sudah punya kabaran emang kayak gini kamu nggak nge-nge-nge apa? enggak, 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 enggak justru kalau sehari, sehari kita nggak terlihat kamera gitu, ngapain kamera itu kayaknya kangenan ya saya tuh sebenernya dulu tuh nggak suka sama kamera pergi-pergi, itu kan biasanya kita ngedokumentasi apalagi kamu kan nggak sampai gini, dilihat kalau kena sama kamera, malah kameranya jangan asli sama kamu kan foto-foto ya pak ya, saya waktu kecil itu nggak mau pak nggak mau saya foto-foto, wah gue lek gitu gitu, kayak nggak mau pokoknya saya pengen pulang, aku nggak mau foto-foto Nek, Nek, Pak lo inget waktu kamu masuk presenter itu, Nek minta namanya kudungu kan kamu kan pake jilbab kuning ya, waktu kameranya gini kan, waduh so ye ya gitu ya, itu belum ini, belum seneng? belum, belum, belum seneng, tapi kalau saya itu seneng ya, kalau misalnya kamera bukan di depan umum mbak bukan kayak gini, jadi saya kamera itu sendiri, kamera sendiri kalau misalnya untuk foto-foto di depan orang banyak bukan buat video di depan umum mbak itu saya aduh, nggak mau banget pak dulu tuh foto pun saya nggak mau, kayak ya nggak mau, saya nggak mau, nah itu jadikan otomatis saya kalau di depan kamera, trrrt, 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 trrrt. Tapi sahabat menakutkan loh, Nek. Gak semudah itu loh. Tapi tetep aja, jadikan tarik terus, Pak. Kayak, gak apa-apa, cerminnya bahkan bisa. Tapi karena kan kita di kamera, kita juga punya kamera, kita punya hape. Ya, kenapa gak pake kamera langsung aja? Jadi kayak, ya di kamera aja. Makanya dulu saya suka nge-vlog gitu, Pak. Nge-vlog, nge-vlog. Tapi kamu sajar ya, kamu gak cantik gitu ya? Iya, iya, iya. Hei, jadi gini loh, Nek. Kalau menurut partnernya, ada lho orang yang cantik. Tapi kalau di foto itu B aja. Banyak, banyak. Ada orang yang gandang, tapi ketika di foto itu B aja. Ada orang yang pas-pasan gitu ya. Tapi kalau di foto, di video, itu asik gitu loh. Iya. Bisa mengingat gadi itu, Wak. Menurutmu gimana? Itu karena apa sih itu sih? Oh iya, karena kita tuh ya gayanya itu tadi. Dan pembawaan. Pembawaan. Kalau misalnya cantik, tapi dia flat-flat aja. Kayak gak memanfaatkan kecantikan, ya itu, Pak. Itu tuh menurut saya juga perjuma. Maksudnya orang-orang gak cantik kayak saya aja. Itu tuh suka foto. Narsis banget, kan, Pak. Itu lah buat saya. Iya, jadi kesimpulannya begini berarti nih. FFC itu lebih tinggi, lebih bagus daripada cantik. Bahkan kita temenan aja, Pak. Misalnya kita temenan, dia cantik, aku temenan sama dia. Kalau misalnya yang cantik ini gak asik, itu kan pasti bakalan kurang betah ya, Pak. Iya, iya, iya. Kayak hacuara ikhre, gue diam-diam aja, berdiam. Atau gak bisa diajak kerjasama, atau kayak apa-apa peran. Itu pasti mau secantik apapun. Orang-orang bakalan tetep kayak, Hei, males aku temenan sama anak ini. Tapi kalau misalnya gak cantik, tapi dia asik, itu malah temen-temennya enak, Pak. Nah. Temen-temen saya itu kan, ya gak seberapa-seberapa sih, ganteng-ganteng. Gak seberapa cantik, gak seberapa ganteng. Oh, cantik-cantik semua, Pak. Ganteng-ganteng, kan, gak seberapa kan ya, Pak. Iya. Tapi mereka asik, Pak. Asik. Misalnya, enak temen-temennya. Oke. Dan memang ini nih, untuk menjadi asik. Iya. Untuk menjadi asik itu kan gak simsal abim lah, itu jadi kan? Simsal abim asik. Butuh proses kan? Iya. Misalnya, perlu matian dulu, perlu ada yang membimbing. Perlu ada yang melihat dan mengomentari. Eh, kamu tuh kurang begini, kamu kurang begini, kan begitu kan? Dari yang tadinya takut berbicara ya, Pak. Bahkan, ada orang yang ngajak ngomong, temennya aja takut, kan, Pak. Hmm. Nah, itu juga butuh latihan lho. Bahkan, untuk mengajak orang berbicara, itu juga butuh latihan. Oke. Dan kita di Pugaru, Nek, ada wadahnya gitu. Untuk menjadi asik itu ada wadahnya. Seperti sekarang ini kan, Nek. Nah, kita ini ngapain? Kita ini dulu. Hahaha. Gabut banget ini lho, Pak. Iya. Kita ini kan gabut. Dan segabut-gabutnya kita, masih punya karya, Nek. Betul. Jadi, presenter itu kan begini, uniknya itu. Gabut. Gabut, karya. Gabut, karya. Semakin gabut, semakin banyak karya. Waduh. Jadi sekarang, semenjak masuk Mungkaru, prinsip saya tuh sekarang berubah, Pak. Iya, iya, iya. Pokoknya kalau saya gabut, berarti saya harus menghasilkan karya. Oh, iya. Iya, Pak. Iya, iya. Dan ini, Nek. Apa namanya, kamu ini kan sudah jarang tampil. Iya, betul. Sudah jarang tampil. Kamu mana ada sini? Hahaha. Sebenarnya, saya tuh juga nggak tahu saya ke mana, Pak. Iya. So, kalau boleh jujur, ini saya curhat ya, Pak. Iya. Sama teman-teman Mungkaru Lover, sama Pak Nur. Saya tuh sempat kehilangan saya. Iya. Iya. Sempat kehilangan saya dimana saya tuh ngerasa capek, Pak. Ngerasa capek banget. Mungkin karena kelas 9 ini juga banyak tugasnya. Banyak tugasnya ya. Jadi saya ngerasa capek banget. Terus juga mood saya lagi berantakan. Mood saya lagi berantakan. Dimana saya tuh kalau misalnya sama orang di bawah kamera atur saya tuh kayak merasa saya tuh kehilangan mood saya untuk kayak gini. Kehilangan mood, Pak. Jadi ya karena kayak aduh malas lah gitu-gitu, Pak. Kayak lagi nggak mood, lagi pengen, lagi pengen diem, lagi pengen. Apalagi kemarin saya tuh sempat sakit, jadi saya tuh ketinggalan pelajaran. Nah itu saya tuh pengen kayak mendalami iti. Apalagi gitu-gitu. Tanya-tanya temen. Kayak nyotek-nyotek gitu-gitu, Pak. Nah itu alasannya kenapa saya tuh. Jarang. Apalagi hilang. Ya bukan apalagi hilang, Nek. Jarang gitu aja. Jangan hilang kan kamu nggak bisa kembali. Lah hilang kemana gitu kan? Iya. Jarang tapil. Tapi sekarang saya alhamdulillah ya, Pak. Kemarin-kemarin tuh saya habis curhat sama bapak saya. Aduh. Habis curhat sama bapak. Sama mami juga. Katanya, kenapa kayak gitu? Coba cari tahu. Cari tahu kenapa sampe ngerasa kayak gitu. Oh ternyata saya ngerti, Pak. Saya ngerti kalau saya tuh, ya mau ngomongnya malu banget, Pak. Iya nggak apa-apa loh, Nek. Ini kan biar mungkin inspirasi. Kurang beribadah, Pak. Oh kurang beribadah. Mami saya, kamu loh. Kamu kurang beribadah kayaknya, Do. Gitu. Makanya kayak, oh iya ya. Akhirnya saya disitu, ya sholat. Saya sholat, gini-gini. Saya baca Al-Qur'an. Walaupun cuma satu lembar itu aja. Itu katanya, misalnya sudah berpengaruh loh. Ah saya baca, Pak. Saya minta tolong sama Allah dan Alhamdulillah. Nah. Semangat saya sudah balik lagi. Oke. Itu kan kamu, Nek. Kamu itu kan tunisi dirimu sendiri. Iya. Iya kan? Iya kan? Apa jadinya misalnya loh, Nek. Iya. Misalnya Pak Nur yang males. Coba. Gimana? Wah. Gimana? Kamu bisa bayangkan sih, bisa meramalkan Pak Nur ini males gitu. Enggak. Tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan. Tidak mau, Pak. Makanya kalau Pak Nur yang kehilangan saya, itu kan banyak yang lain. Iya. Banyak yang lain dan yang mau mereka semangat. Itu loh Pak yang jadi pajuan saya. Kenapa saya bisa ingin mengumpulkan semangat saya lagi. Alhamdulillah kan diri saya sudah kembali lagi ya Pak ya. Iya. Sudah menjadi amoy-amoy yang itu, yang itu. Iya. Pajuan saya itu karena, lo, re, ada kelas gue kok ini ngabe. Gitu Pak. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Semangat-semangat. Oh saya nggak mau kalah. Eh Nek, Nek, Nek. Kemarin itu kan ada audisi terjadi Duta Mugaru. Iya. Nah, itu kan Pak Nur kan nyam sih. Iya. Pak Nur tinggal aja. Mereka berjalan sendiri, Nek. Makanya. Dan Pak Nur ini heran loh. Kok kenapa? Kok bisa seperti itu? Padahal Pak Nur nggak ada. Iya. Nah, gitu loh. Ini kan merupakan progres yang luar biasa. Iya. Makanya Pak, saya nggak bisa. Saya merasa saya, aku ngetinggalan ini. Gimana? Malu-maluin ya Pak ya. Malu-maluin. Karena dari jam terbang aja, saya sudah duluan. Nah. Kalau saya ketinggalan, mau ditaruh, mau taruh di mana? Iya. Nggak punya muka. Bilangan. Makanya saya harus lagi, Wak. Oke. Saya jadi kayak bukan kembali ke awal sih, Pak. Iya. Meneruskan. Iya. Jadi kembali ke habitatnya loh. Kamu ini ibaratkan ini loh, Nek. Ibaratkan ikan ya. Ikan itu kan kadang-kadang itu kan dia harus muncul satu sekali untuk mengambil oksigen. Iya. Mungkin kamu itu seperti itu. Tapi harus kembali lagi. Eh, harus kembali lagi. Harus kembali lagi. Karena apa? Itulah tempatmu. Itulah tempatmu. Nah. Nek. Kalau kita ngomong banyak ini ya. Ini kan nggak ada abisnya, Nek. Iya, Pak. Pakar kita ini kan sebenarnya sudah dikarenin lah. Nah, apalagi kamu, Nek. Kangen ini kan kena menimpuhin, ya. Ini punya perasional gitu. Sangan dong, Pak. Dan tentunya kembalinya kita ini, Nek. Harus bisa menginspirasi siapapun yang melihat video kita ini, kan. Termasuk dari teman-teman dari sekolah yang lain, ya. Iya, itu pasti. Dan kita harus bangga, Nek. Karena Mugaru ini punya radio gitu, ya. Walaupun cuma seperti ini, Nek. Tapi kan punya. Iya. Punya kan gitu kan. Nah, kalau di sekolah lain itu kan mungkin punya kameranya nggak ada ininya. Gak ada orang ya. Gak ada orang ya. Gak ada orang ya. Kita ini kan cuma nggak ada kameranya. Tapi kamera kan ada. Oh. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke nih. Jadi, kita lanjutkan kapan-kapan lagi ya. Siaran kita ini, siaran yang luar biasa ini ya. Erotif sekali. Karena apa? Amarat atau amoy ya. Sudah padu sama Pak Nur ini. Sudah padu sama Pak Nur ini. Sudah padu. Pak Nur umumnya kemana? Dia sudah diganti kemana. Pak Nur sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Oke, Mugaru Lomas. Kembali lagi ya. Nanti kami akan menjumpai kalian semuanya. Pak Nur dan Amo ini menjumpai kalian semuanya. Tentunya di acara-acara yang lebih spektakuler. Yang lebih menginspirasi. Dan tentunya hanya di Mugaru Rani. 105,1. Kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur. Dan saya Amoy. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.